Pemirsa negara-negara kaya seperti Amerika Serikat meluncurkan vaksinasi jauh lebih cepat, membuat penduduk kaya di negara-negara berkembang bersiap datang untuk mendapatkan suntikan lebih cepat. Seperti Muhammad Rizky Putra yang memesan perjalanan ke Amerika Serikat untuk vaksinasi di sana pada perjalanan luar negeri pertamanya sejak pandemi. Hal itu dilakukan setelah dirinya tidak mendapatkan vaksinasi COVID-19 di tanah air. Ini akan menjadi yang pertama bagi Muhammad Rizky Putra melancong ke Amerika Serikat. Dia akan ditemani oleh orang tuanya yang juga berniat untuk divaksinasi. Menurut data pemerintah, hanya 5% atau 8,8 juta orang di Indonesia yang telah divaksinasi penuh ketika pihak perwenang berjuang untuk memenuhi target untuk menyuntik 181,5 juta hingga akhir tahun. Meningkatnya kasus COVID-19 di negara terpadat keempat di dunia ini juga berarti vaksinasi telah diprioritaskan untuk zona merah. Selama di sini juga belum dapat vaksin. Ketika nanti saya jalan-jalan ke sana, saya bisa dapat vaksin kenapa nggak dicoba. Gratis juga nih. ATS Vacation, agen perjalanan yang menawarkan tur vaksinasi, memperkirakan telah kehilangan 75% bisnisnya karena pandemi dan mengatakan perjalanan itu bermanfaat bagi industri dan konsumen. Kita juga membantulah Pak yang memang benar-benar mau vaksin. Tapi kesulitan, ya sekalian mau jalan-jalan, ya sekalian. Iklan agensi tersebut menandai kesempatan untuk mendapatkan vaksin gratis di sebelah foto botol vaksin Johnson & Johnson dalam satu suntikan. Lebih dari seribu orang sejauh ini telah memesan tur yang akan berlangsung dari Juni hingga November dan bergantung pada orang yang mendapatkan visa untuk berpergian. Biaya perjalanan 8 hari minimum dapat berkisar dari $1.100 hingga $3.700 tergantung pada apakah itu tur kelompok atau pribadi. Setiap putur grup dapat menampung hingga 30 orang. Bagi Dewiana, 33 tahun, yang berencana jalan-jalan bersama suaminya pada akhir September, kesempatan mendapatkan merek vaksin pilihannya menjadi salah satu alasan mengapa ia ingin mencoba ke luar negeri. Di browser ini kan vaksinnya Johnson, ya Pak ya, Johnson & Johnson, ya. Kalau yang saya dan suami pelajari sih, ini memang company-nya kan juga bukan company kecil. Jadi ya kita percayalah dengan riset-risetnya mereka bahwa vaksin ini bagus, gitu. Indonesia telah memvaksinasi warganya, terutama dengan suntikan Sinovacina dan vaksin AstraZeneca. Tentunya pengennya sih disamaratakan, cuman kan dikembalikan lagi di tempat-tempat yang rawan yang paling dibutuhkan. Seperti di Jakarta sendiri kan memang angkanya kan masih sangat tinggi, sehingga pasti akan diutamakan. Panduryono, seorang ahli epidemiologi di Universitas Indonesia menggambarkan gagasan pergi ke luar negeri untuk mendapatkan vaksin sebagai umum dan tidak dilarang bagi mereka yang cukup kaya. Jadi fenomena ini umum, ya kan, dan tidak dilarang, tidak perlu dilarang, biarkan aja. Ya, pada umumnya sih sebagian sambil mengantarkan anaknya sekolah atau punya keluarga dan masuk ke Amerika kan nggak mudah. Hanya orang-orang kaya yang sering berpergian ke sana yang kemudian mendapatkan visa untuk visa kunjungan liburan atau masuk kunjungan wisata. Dan ini menurut saya pintarnya travel yang membuat peluang untuk berbisnis, untuk menawarkan berwisata ke Amerika dan mendapatkan vaksin gratis. Gratis kalau di sana. Michael Quinlan, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Indonesia dalam pesan teks mengatakan, mencari perawatan medis di Amerika Serikat adalah tujuan perjalanan yang diizinkan bagi individu yang memegang visa pengunjung yang sah. Dari Jakarta, kontributor Nusantara TV melaporkan.